Ini juga akan tercetak di DDA yang baru. Terus di DDA sendiri, kalau bagi saya ini keluarga yang baru. Jadi saya sangat bingung, kalaupun tidak ada DDA, bagaimana saya bisa ke keluarga, keluarga yang khususnya untuk bisnisnya. Kalau untuk curhat, untuk baper, kadang-kadang soal bisnis, itu di DDA. Ini yang keluar biasanya, dari lingkungan atmosfer, kira usaha kita tutup di sini, DDA ini ibaratnya bagi saya adalah recharge. Recharge ulang. Hidup ini kan ada semacam hal yang kita tanggung, beban yang kita tanggung. Jadi kadang-kadang kita tanggalkan sedenah, terus kita ke DDA, kita bersenyum-senyum, mengetawakan beban kehidupan kerajaan, melepaskan sedenah, kita menggitakan saja. Pembuli DDA, dan akhirnya setelah itu bisa fresh. Dan TRC ini agenda yang rotsum ke semua Indonesia. Jadinya kita beruntung ada relasi di Bali yang saya juga bersyukur Bapak Jambilasa ini yang akan jadi pembicaraan di sini, mana sumber, di mana beliau-nya saya lihat di TV-TV aja, ternyata live keperluan sama beliau-nya. Ternyata lebih tinggi daripada di TV-TV. Tinggi ternyata kemarin lebih serius saya. Luar biasa. Dan quote-quote-nya, motivasinya, inspirasinya di televisi, saya kasar terukur menunggu nanti di belakang. Jadi saya sudah ikut TLC di Lombok kemarin, ada tempat perdana di situ saya ikut. TLC waktu itu sama Pak Sianah. Dan harapannya juga di sini teman-teman akan mampu untuk mengalahkan penting yang hambatan dalam diri. Karena leadership itu yang paling pertama harus dikalahkan adalah diri sendiri. Baru kita bisa memimpin keluarga, memimpin perusahaan. Dan misi mayoritas adalah pemilih bisnis dan harapannya semoga mendapatkan maka hati TLC. Dan kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih dan selamat berjalan di TLC. Selamat pagi. Selamat pagi.